Halo guys, welcome to my back youtube channel, kembali lagi bersama gue Mikey Entertainment Di video kali ini kita akan ngebahas 5 crypto currency yang akan bisa melampaui Shiba Inu di tahun 2022 Dan artikel ini diambil dari international.content.co.id Dan kurang lebih ini artikelnya jam 8 pagi hari ini guys, jadi ini masih baru banget Disini jelasin bahwa tahun 2021 adalah tahun yang luar biasa bagi banyak crypto currency Termasuk coin meme seperti Shiba Inu Shiba Inu diluncurkan pada Agustus 2020 dan bergabung dengan 10 crypto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar pada Oktober 2021 Coin yang awalnya disebut-sebut sebagai pembunuh Dogecoin secara singkat menyalip Doge belum sekali lagi jatuh di belakang Doge Mengutip The Mutlipful, baik Dogecoin dan Shiba Inu adalah coin meme yang bertema tentang jenis anjing Jepang yang sekarang terkenal Shiba Inu adalah salah satu dari banyak coin hewan peliharaan di Dogecoin Dogecoin juga melarikan token seperti Plucky, Husky Coin dan Baby Doge Tapi Shiba Inu adalah salah satu yang paling sukses Coin ini sudah naik lebih dari 800% pada bulan Oktober dengan kapitalisasi pasar senilai 18 miliar USD Shiba Inu sekarang berada di positif ke-13 di peringkat crypto Sejumlah masalah dengan coin meme, antara lain mereka kurang dapat diprediksi daripada pasar mata uang crypto lainnya Sebuah coin mungkin melambung setelah disebutkan di media sosial, akan tetap itu bukan sesuatu yang dapat Anda prediksi atau kendalikan Coin dengan fundamental yang kuat adalah taruhan yang jauh lebih aman Dan The Mutlip memiliki 5 rekomendasi crypto yang luar biasa yang bisa menyalip Shiba Inu pada tahun 2022 Yang pertama adalah Erlon IGLD Erlon adalah salah satu dari beberapa alternatif Ethereum yang diposisikan dengan baik untuk tahun 2022 Ini mungkin tidak terdengar semenarik Shiba Inu Tetapi perlu diingat bahwa Solana atau dikenal dengan Sol Platform kontrak pintar lainnya adalah salah satu yang berkinerja terbaik tahun 2021 Kontrak pintar adalah bagian kecil dari kode yang dijalankan sendiri yang hidup di blockchain Ethereum adalah crypto kontrak pintar asli tetapi sekarang berjuang dengan kemacetan, jaringan, dan biaya yang tinggi Alhasil berbagai platform yang lebih cepat dan lebih murah merebut pangsa pasar Erlon baru memasuki masa-masa awal dan ada banyak pesaing dalam perlombaan ini Tetapi jika itu dapat menarik pengembang, crypto ini bisa melampaui Shiba Inu Salah satu alasan mengapa platform kontrak pintar sangat diminati adalah karena mereka mendukung industri keuangan terdesentralisasi Atau dikenal dengan DeFi yang sedang booming, ada dua peringatan untuk membeli koin DeFi Yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi di DeFi tahun depan Regulasi bisa berdampak besar pada industri Dan yang kedua adalah industri keuangan yang terdesentralisasi berubah dengan sangat cepat Koin yang terbukti berhasil hari ini mungkin tidak disukai lagi besok Konon, serum adalah opsi yang menarik karena merupakan token utilitas untuk pertukaran terdesentralisasi Atau dikenal dengan DEX yang dibangun di jaringan Solana Ini berarti pengguna dapat mengambil manfaat dari transaksi Solana yang cepat dan berbiaya rendah Saat mereka menjelajahi berbagai proyek keuangan terdesentralisasi yang sedang dibangun di Solana Dan yang ketiga adalah Live Fear atau dikenal dengan LPT Desentralisasi mengeluarkan perantara dari transaksi adalah salah satu hal yang menarik tentang teknologi blockchain Itu tidak hanya berlaku untuk keuangan Live Fear membawa pendekatan terdesentralisasi ini ke streaming video Ini mirip banget dengan TT Situs webnya mengatakan bahwa 80% dari semua bandwidth internet dikonsumsi oleh streaming video dan streaming itu mahal Bagian mahal dari streaming video adalah proses memformat ulang video untuk perangkat dan bandwidth yang berbeda yang disebut transkoding Daripada berinvestasi dalam perangkat keras yang mahal, Live Fear memungkinkan individu menyumbangkan bandwidth secadangan mereka untuk proses transkoding Mereka mendapatkan token LPT dan Live Fear dapat men-transkode video dengan cara yang lebih terjangkau Keempat adalah VeChain Menawarkan pengguna kripto dunia nyata lainnya Kripto ini menggunakan teknologi blockchain untuk memantau dan merapingkan setiap langkah dalam rantai pasokannya Sebagai contoh, ia bermitra dengan Walmart untuk melacak asal-usul lini produk tertentu seperti daging dan sayuran segar Jika ada wabah, katakanlah elektronik soli, itu dapat dengan cepat ditelusuri kembali ke sumbernya Teknologi yang sama digunakan oleh produsen barang mewah untuk mencegah pemalsuan dan meningkatkan kepercayaan konsumen Perusahaan lain menggunakannya untuk melacak konsumsi karbon mereka di setiap langkah rantai pasokan Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Wilder World Atau dengan lengan Wild, yaitu adalah permainan yang lebih berisiko daripada coin lain dalam daftar ini Berada di peringkat 260 dan belum terdaftar di banyak bursa kripto utama Namun daftar kripto yang mungkin berkinerja baik pada tahun 2022 tidak akan berarti apa-apa jika tidak menyebutkan setidaknya satu token Metaverse Wilder World adalah Metaverse 5D yang dibangun di atas jaringan Ethereum Ini adalah ruang di mana orang dapat membuat dan memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan Atau dengan NFT, NFT adalah sertifikat kepemilikan digital yang mengubah cara kita memiliki barang secara online Dan NFT memainkan peran besar dalam Metaverse, Wilder World dan dalam gameplay to earn platform Dan selesai Nah kalau kita ini kan ngejelasin yaitu 5 coinnya, nah kira-kira harganya berapa aja sih kak gitu ya Yang pertama adalah di Alron ya, atau dikenal dengan IGLD Itu harganya kurang lebih sekitar 3 juta aja guys Dan untuk peringkat saat ini yaitu 40an Dan kita lihat disini bahwa grafiknya saat ini dia itu polanya lagi turun Dan dikarenakan BNB atau Binance itu dia sedang dalam keadaan crash Nah juga kalau yang kedua adalah Leifir atau dengan LPT Itu dia harganya 616 ribu Dan kita lihat peringkat saat ini yaitu 93 Dan sama aja guys, ini dia lagi membentuk pola bearish Selanjutnya yaitu WILD atau dengan Wilder World Itu dia 39.379 Mirip banget dengan harga Cardano ya Tapi kalau harga Cardano kalau nggak salah 2 dolar aja Tapi kalau dia ini udah hampir sekitar 3 dolaran Dan kita lihat chartnya yaitu dia bentuknya yaitu ke bearish ya Dan ini dalam keadaan dumb banget Selanjutnya adalah P-Chain atau dengan Fed Itu kalian tahu bahwa si Fed ini dia udah lama banget koinnya Dan harganya seperti ini gitu ya Harganya 1159an terus Tapi kalau kita lihat dari peringkatnya yaitu dia posisinya ke 31 Dan posisi saat ini dia posisi keadaan bearish juga Karena market lagi berdarah yang gue bilang tadi Market lagi berdarah Akhir sebenarnya Solana ya guys ya Yaitu dia peringkat ke 5 Dan kita lihat bahwa Solana harga saat ini yaitu 2 jutaan Sebelumnya harganya 100 dolar Dan sekarang 2 jutaan aja guys Tapi kalau gue bilang Solana apakah jaringannya bagus kak? Ya sangat bagus banget Karena apa? Karena Solana ini dia mirip banget dengan BNB guys Yaitu dia mempunyai jaringan sendiri Dan yang jelas dia selalu naik ya Kalau tahun kemarin Solana itu Dia harganya 1,4 juta guys Yang gue tahu Coba guys 7 hari yang lalu 1 minggu 1 M 3 M Mon 3 bulan yang lalu Oke kita lihat 1 years Nah ini dia dari 33 ribu ya Itu tahun kemarin dia 33 ribu Langsung naiknya luar biasa banget untuk Solana Jadi kalau menurut gue Untuk kalian yang ingin beli Solana Saran gue ya beli aja ya Pas lagi posisi lagi dalam keadaan dump Tapi kalau misalnya kalian kurang untuk amunisi keuangannya Ya saran gue beli coin yang sesuai dengan budget kalian juga ya Karena ini kan hanya ngebantu kalian aja ya Untuk mencari coin yang berpundamental Dibandingkan kalian membeli coin meme Karena yang gue tahu juga coin meme itu gak bisa diprediksi guys Dan gue juga kemarin udah gue jelasin bahwa Shiba Inu itu Dia akan naik jika misalnya Elon Musk itu men-tweet anjingnya kembali Dan kita lihat bahwa Shiba Inu harganya saat ini Di 0,43 dan ini selalu turun ya guys Sedih juga sih untuk kalian yang ngebeli di harga 1 rupiah Atau kalau kalian ngebeli di harga 0,7 0,9 itu udah rugi setengah persen ya guys ya Dan ini parah juga sih untuk Shiba Inu Tapi kalau kita melihat dari Binance sendiri guys Kalau kita lihat Binance juga ini dalam keadaan crash banget guys Kemarin di harga 7,3 juta sekarang 6,7 jutaan Tapi kalau kita tahu bahwa mau apapun yang terjadi Binance akan tetap lagi pulih gitu ya ke atas Berbeda dengan coin meme yang susah banget kayaknya untuk naik ke atas lagi ya Tapi itu tergantung dari kalian Apakah kalian akan membeli salah satu coin yang direkomendasiin gue atau tidak Silahkan komentar di bawah Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini Kalian bisa komentar di bawah Atau kalau gak kalian bisa gabung ke grup telegram gue Disitu kita bisa diskusi apapun itu Yang terpenting adalah coin yang berpundamental yang bagus Gue ini sampai jumpa di next video Dan like jika kalian suka dengan video gue Dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue Bye 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 bye